Stay tuned di channel kita Buat kamu kasih ke orang-orang terkasih Di momen-momen spesial mereka Daripada penasaran Yuk kita langsung cek videonya Nah kita siapkan ya Coklat yang mau kita rangkai Karena konsep kita tuh coklat yang imut Nah ini kita pilih Coklat KitKat yang 2F Sebanyak 6 buah Kemudian bagian belakangnya Kita isolasi seperti ini dengan stick sate Kalau kamu punya lem tembak di rumah Kamu bisa juga menggunakan lem tembak Tapi karena kita sekarang konsepnya adalah Bahan-bahan yang sangat mudah didapatkan Di youtube wall tulis Kita pakenya selotip ya Kamu bisa pakai selotip yang ukuran sedang atau yang besar ya teman-teman Kalau yang kecil kayaknya kurang kuat Nah ini kertas yang akan kita buat untuk membuat rumbai-rumbai Nah ini juga kertasnya ini namanya Kalau tidak salah kertas dursla Atau mungkin kertas minyak kali ya teman-teman Nah ini bisa dicek Jadi dia teksturnya itu licin gitu kan Mengkilap Tandan tipis Dia tipis juga Agak kaku sedikit Biasanya kalau di toko-toko alat tulis Dia disediakan dalam bentuk sudah di roll Isinya satu lembar Nah ini kita potong-potong kecil-kecil seperti ini Nah kalau di video-video kita Biasanya kan kita pakai kertas furing ya Atau spoon bone untuk membuat rumbai-rumbai nya ini Nah tapi kalau kali ini kita kan Pengen pakai bahan-bahan yang gampang Kita dapatkan di toko-toko alat tulis Nah ini salah satunya kertas minyak ini ya Nah setelah melapisi setiap coklat Dengan kertas minyak Kita siapkan bagian yang untuk menancapkan coklatnya nanti Nah ini kita pakai styrofoam Kita potong kecil-kecil seperti ini Kotak-kotak ya Dengan ketebalan yang bisa disesuaikan Dengan banyaknya coklat yang akan kamu rangkai Nah kita bisa merekatkan antar styrofoam ini Menggunakan dan tembak Nah tapi semasalah kamu tidak punya Kembali lagi nih kita tetap bisa menyelotip nih Antar styrofoamnya itu biar jadi satu Nah kalau sudah tinggal kita tancapkan saja Coklat-coklatnya Kita rangkai sesuai dengan selera Styrofoam ini juga bisa dengan mudah kamu dapatkan juga ya Di toko-toko alat tulis Kalau untuk tusuk satenya ini Sekebetulan kita belinya di toko plastik ya Malah ada Kita pakai yang tidak premium teman-teman Jadinya ketika di rangkai dia tidak melukai tangan ya Jadi halus kayak gitu Nah kalau bagian bawahnya kurang panjang Misalnya pengen nih bukainya agak besaran dikit Gitu kita bisa tusukkan tusuk saten seperti ini Sesuai dengan panjang bukain nanti yang teman-teman ingin dapatkan Nah biar bervolume Kita tutup kertas kurang kayak gini Nah kita potong lagi ya kertas minyaknya Sedikit aja Untuk menutupi bagian bawah Supaya nanti kertas kurangnya tidak kelihatan Kita potong sedikit lagi Untuk membuat rumbai-rumbai besar di bagian belakang dan depan Ini kertasnya cantik banget loh teman-teman Kalau misalnya teman-teman Kadang-kadang ini kan merangkai bunga Kadang-kadang ada tuh yang namanya kertas marble Atau kertas tisu Nah ini bisa jadi pengganti kertas tisu tersebut Dia tetap kelihatan apa ya Dia tetap kelihatan cantik kayak gitu loh Nah untuk graphingnya nih Ini andalan banget juga Kita menggunakan kertas kado Nah gimana sih tipsnya Biar meskipun kita graphing pake kertas kado Tapi tetap kelihatan Kalau buke kita tuh gak murahan Nah itu kita bisa menggunakan Atau kita bisa memilih kertas kado Dengan motif-motif yang sekiranya Elegan dan bagus kayak gitu loh Jadi jangan pilih motif kertas kado Yang dia agak misalnya Agak sedikit norak ya kan Ada tuh yang warna-warni Kayak gitu kan warnanya juga gak tau kemana-mana gitu kan Nah ini kita bisa pilih nih yang kayak gini Misalnya monokrom Atau mungkin yang polosan daft Atau yang glossy juga bisa sih Itu juga cantik juga Dan bisa juga memilih warna yang disesuaikan Dengan produk yang akan kamu rangkai nanti Kalau ini kita pilih warna hitam Kita pengen nih Soalnya dia nanti jadi kontras sama coklatnya Jadi warnanya gak terlalu ngeblend Kayak gitu Nah nanti balik lagi nih Ke cara kita merangkai juga Cara merangkai juga Nanti akan memengaruhi ya Biar bukit kita gak terlalu kelihatan Kayak murah gitu loh Nah kita udah hampir selesai teman-teman ya Ini aku bener-bener jatuh cinta deh Sama pilihan warnanya ini ya Ini bener-bener Kalau dari jauh tuh gak terlalu kelihatan banget Kalau ini tuh petas kadu Kayak gitu loh Cantik banget Apalagi dengan tambahan kertas minyak Dia jadi membuat bukenya tuh Meskipun isinya cuma 6 Tapi dia lebih bervolume Dan lebih cantik lagi Nah sekarang tinggal kita pasang pita satin Pita satin ini juga bisa ya Kamu beli di toko-tokola Tulis Warnanya bisa kamu sesuaikan Dengan isian bukit Atau isian snack yang kamu rangkai Nah sudah jadi nih teman-teman Cantik banget ya Gemes banget Nah bukit yang satu ini Bisa kamu manfaatkan Untuk berbagai momen ya teman-teman Misalnya dari pendadaran Wisuda Tapi kalau wisuda mungkin kita bisa tambah snacknya Jadi agak lebih banyak Kemudian untuk hari ibu juga bisa Juga oke Atau untuk misalnya kayak ucapan-ucapan sederhana Misalnya pengen ngirimin ucapan selamat pagi Selamat malam Ya iseng-iseng banget ya Kayak gitu Oke deh Sekian dulu video kita kali ini Selamat mencoba di rumah Kalau kamu merasa video-video kita bermanfaat Jangan lupa buat subscribe Serta menyalakan notifikasi Supaya kamu tidak kelewatan Dengan video-video terbaru lainnya Dari Haudonesia Tetap sehat dan tetap happy Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton